Intro Tanggal 14 Juni yang memperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Gerobogan untuk mengendonorkan darahnya ke kantor PMI. Meski banyak warga yang datang, mereka tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Bertempat di PMI Kabupaten Gerobogan, Jalan PA Tendaya No. 5A Purwadadi, puluhan orang dengan tertib melaksanakan kegiatan donor darah. Kedatangan peserta kali ini dalam rangka peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada 14 Juni. Bahwa darah merupakan urat nadir daripada kehidupan manusia, maka kita Palam Merah Indonesia, saya selaku buah KSDM Relawan, menyampaikan bersama-sama status darah menyelamatkan orang lain. Artinya bersama-sama mari kita selalu untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan donor darah. Karena apa? Karena di sana banyak manfaatnya. Peringatan Hari Donor Darah tahun ini berbeda sebab bersamaan dengan pandemi COVID-19, sehingga masyarakat diwajibkan mematuhi protokol kesehatan demi mencegah COVID-19. Baik dengan mencuci tangan sebelum masuk ke ruangan, wajib mengenakan masker, dan cek suhu tubuh. Ini menupakan hari donor darah sedemunya. Tanggal 14 Juni 2020, kami mengadakan perkuatan donor darah di mana kita tidak mengadakan ditentukan jamnya karena kita memakai protokol COVID-19. Maka dengan ini, pendonor sudah mulai datang dari jam 8, dibagi menjadi dua tempat di UDT PMI Merobokan, dengan di Desa Teguhan, Kecamatan Merobokan. Selain di markas PMI, kegiatan donor darah juga dilaksanakan di Desa Teguhan, Kecamatan Merobokan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerumunan warga. Kami mengucapkan kepada masyarakat yang telah berkenaan dengan donor darah, mudah-mudahan bantuan dari masyarakat mendapatkan imbalan yang berlipat-lipat dari Tuhan Yang Maisa. Kontributor Gerobokan Jawa Tengah, Sentot Nugroho dan Jaswanto melaporkan.